Kali sudah datang sama adiknya, dan dia sukanya pesto. Oke, saya akan buatin pasta with best with pesto and beef. Let's start cooking now. Kita butuh nice basil leaf, sedikit parsley, some peanuts, olive oil yang sudah dingin. Make sure olive oilnya dingin. Parmesan cheese. Oke, kita clear. Oke, dan kita tambahkan salt and pepper. Oke, nah ini sudah pasti cukup. Kita angkat. Oke, dan warnanya hijau. Iya, ready cukup. Kita patah. Oke, nah ini pesto-nya kan sudah siap. Kita akan masak beefnya. Jadi kita seasoning dulu. Oke, kita panaskan panennya. Oke, kita... Nah, saya akan tepaskan fine cheese. Kita akan tumis sampai... Jadi sebentar saja. Nah, ini sudah cukup. Nah, kita akan slice sekarang. Nah, kita akan slice sekarang. Dan saya akan blanch. Papaderenya blanch. Saya hanya akan hangatkan saja. Sedikit garam. Oke, jadi cukup sampai mendidih saja. Kita angkat. Pindahkan di bowl. Jadi kita sudah dapetin papaderen yang panas. Nah, saya akan taburkan. Pesto yang kita buat sebelumnya. Dan sedikit. Pastanya sudah siap. Beefnya juga sudah siap. Kita akan taburkan sekarang. Bif, papaderen. Saya sudah siap sekarang. Oh, ini sudah siap Chandra. Seharusnya enak sih. Yang kamu request. Tembak. Kamu tahu? Tidak tahu kalau yang gede. Papaderenya. Oke. Nikmati. Juicy banget. Dan soft, lembut. Dan pesto pun juga rasanya enak banget. Pokoknya better than I expected lah. Lebih enak pakai wagyu steak segala. Sampai habis makanannya. Sampai rasanya tuh pengen lagi. Dan saya sajikannya itu sebetulnya banyak. Fissel itu. Saya kasih farfadele. Dan saya kasih juga beef di atasnya. Duaan mereka banget makan yang benar-benar. Kayaknya this is the best beef. Adelah kamu tuh ikut dari... Mungkin mama dari dulu modelingnya ya? Hmm, hmm, hmm. Kamu sempat belajar sama mama gak? Hmm, ada sih, ada sih kayak ngajarin-ngajarin itu. Ini gimana caranya jalan kayak gini. Mama tuh model pas kayak tahun 90-an gitu loh. Iya, jadi kayak ke Singapura, ke Hongkong, Malaysia gitu-gitu dia. Bentar lagi kamu juga dong ego Asia ya? Amin. Cuman aku, kalau aku sih lebih fokus ke actingnya sih. Oke. Seru ya kalian model-model tapi makannya banyak. Hmm, enak sih ya. Ya udah, aku siapin main course-nya. Codon Blue buat dia. Oke, kita beli right back. Thank you. Enak banget. Kalah. Oke, Natasha minta Codon Blue Chicken. Ini salah satu old school. Dimana kalau semua set tuh pasti basicnya mesti tahu Codon Blue. Kita akan bikin Codon Blue klasik tapi in a modern way. Let's start cooking now. Let's start cooking now. Let's start cooking now. Kita butuh chicken breast. Kita akan slice jadi dua. Pepper. Oke, kita tambahkan smoked beef. Kita gunakan mixed cheese. Oke, sekarang kita akan fold. Oke, kita akan beat to egg. Sok-sok. Oke, dan saya akan tambahkan chopped rosemary di dalamnya dengan herb. Dan chopped parsley juga. Oke, dan kita tambahkan flour sekarang. Kita akan baluri dengan breadcrumb. Oke, sekarang kita akan pan-fried. Kita akan siapkan juga sekaligus potato. Kita akan cut wedges. Nah, saya gurahin di egg potato. Oke. Nah, kita akan fried. Kita akan ambil dulu kentangnya karena udah brown. Oke. Kita angkat sekarang garlicnya. Oke, nah kita akan frying sekarang chickennya. Oke. Oke, nah ini kita akan frying dua sisi. Kita akan balik. Oke, kita angkat sekarang. Seperti. Oke, nah ini chickennya udah pasti. Oke, saya ada quiz. Anda mention ke dalam Save Table Twitter. Ketanyaannya adalah Aku pas banget tadi. Ini aku bikin coklat durian. Apaan banget. Aneh banget.